Shalom Jumat Salafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program We Are Salafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Jumat merupakan rangkuman Dari pelajaran kita Sepanjang satu minggu Tuhan Allah merancang Dan menciptakan hari sahabat Untuk semua manusia Bukan hanya untuk Bangsa tertentu saja Hal ini dinyatakan Yesus Di dalam Markus fasal 2 Ayat 27 dan 28 Dimana dia mengatakan Bahwa hari sahabat Diciptakan untuk manusia Suatu hari Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh Pada hari sahabat Mari kita baca Yohanas fasal 5 Ayat 8 dan 9 Kata Yesus kepadanya Bangunlah Angkatlah tilamu dan berjalanlah Dan pada saat itu juga Sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya Dan berjalan Tetapi hari itu Hari sahabat Hari sahabat juga merupakan hari berkat Bukan hanya untuk Tuhan Tetapi juga bagi orang lain Khususnya kaum yang lemah Sahabat bukan sekedar hari perbaktian Atau perhentian Tetapi juga hari untuk kita Dapat menjadi berkat Bagi orang lain Roh Nubuat di dalam buku Testimonies for the Church Volume 8 Halaman 198 Mengatakan Hari sahabat adalah tanda hubungan yang ada Antara Allah dan umatnya Tanda bahwa mereka adalah pengikutnya yang taat Bahwa mereka menguduskan hukumnya Pemeliharaan hari sahabat Adalah sarana yang ditetapkan oleh Allah Untuk memelihara pengetahuan tentang dirinya Dan membedakan Antara umatnya yang setia Dan para pelanggar hukumnya Surah-surah kesekalian Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Solam Fideh Tuhan Yesus memberkati